Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali lagi di OJS Channel di video kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman dan memberi tutorial kepada teman-teman semua kali ini OJS Channel kedapatan servisan TV 21 in flat mark Avante dengan gejala layar blank putih seperti ini putih-putih kerang tapi tidak ada gambar dan marilah kita cari ada apa saja kerusakannya sebagai berikut marilah kita bongkar untuk menyelidiki kerusakannya dan sampai gimana oke ini mulai dari ablnya ablnya enggak kerja langsung saya tuju di rangkaian ablnya dengan adanya abl ini tidak bekerja maka kerusakan yang terlalu terang blank putih gak ada gambar itu kerusakannya ada di rangkaian ablnya ada komponen yang hangus di air ini yang dari kaki freeback abl jalur abl ada air nilai resistornya nomor urutnya 423 nilai resistornya 10 kg akan saya ganti dulu ini sudah terbakar ini sudah terbakar tidak ada warna sama sekali ini sudah terbakar akan saya ganti biasanya abl yang dari keluar dari abl itu 10 kg saya beri ini air 10 kg coklat hitam jingga warnanya akan saya pasang potong dengan ini kan saya urut dari abl tadi yang ada airnya air 10 kg itu sudah hangus ini saya urut lalu ke sini ini jalurnya ke sini ini saya urut terus ke sini nah ini ada air nomor urutnya 480 juga kebakar ini di belakangnya ini ada air kebakar ini kira-kira nilainya nomor urutnya R480 ini nilai airnya 22k dari B plus 25 volt atau sampai 26 volt melalui air yang hangus tadi ini berhubungan dengan abl nya yang dari dari sini urut ke sini lalu ada air ini yang hangus ini saya ganti dulu kurangnya 22 kg merah-merah jingga saya ambil dulu air yang hangus tadi sudah melupas warnanya lalu ini gantinya 22 kg merah-merah jingga ini akan saya pasang saya berdirikan aja soalnya ini jalur tempatnya ini kecil saya buat berdiri saya solder dulu lalu saya urut lagi yang dari abl ini saya urut tadi ada air yang hangus yang dari tegangan 25 volt mengisi abl nya mendukung mengisi jalur abl nya diteruskan jalurnya ke IC bagian BCL atau abl nya ini ada diode diode ini juga rusak saya tes dulu abl nya abl nya saya arahkan ke posisi kali 1 ini ini saya akan mengetes diode 4148 ini ini jalan ini saya tes dulu ini jalan ini katoda colok min saya taruh ke katoda anodanya yang plus saya taruh ke katoda ini jalan normal lalu saya balik jalur colok plus ke anoda min ke katoda ini jalan sama sama jalan seharusnya ini gak jalan mengapa kalau ini jalan berarti ini diode nya ini juga rusak yang tadi jalur nya ke ke bagian abl nya jadi ini mengalami kerusakan ini biasanya dikarenakan dari gangguan dari fleabag nya fleabag nya bermasalah itu mengeluarkan arus yang lebih besar lalu diteruskan ke sini kebakar ini kebakar lalu ada tegangan dari 25 volt juga kebakar soalnya arus nya lebih besar dia lebih besar jadi bertabrakan dengan 25 volt dengan arus kebocoran dari fleabag nya ini lalu ke jalur abl abl nya ke IC ini ada dioda juga rusak diodanya juga short ini saya ganti dulu diodanya akan saya ganti yang baru ini masih baru kakinya masih panjang dengan nilai 4 cat IN 4148 sama IN 4148 akan saya ganti jangan sampai kebalik ini katoda anodanya jangan sampai kebalik anoda katoda cara masangnya jangan sampai terbalik lalu lalu akan saya solder dulu saya potong dan ini akan saya teruskan jalur nya tadi anodanya ini mundur diteruskan ke sini ini ada resistor juga melalui resistor dengan nomor urut 473 R473 R473 nomor urut nilai resistor 100 kg kondisi nya saya ini R nya ini dengan nilai 100 kg akan saya ganti yang juga 100 kg bodi lebih besar akan saya ganti yang ini sama-sama nilai nya 100 kg pasang saya solder nanti lihat hasilnya dulu ini saya akan coba dulu sudah penggantian sampai dari keluar dari kaki ABL playback ada 10 kg diteruskan ke sini dari tegangan plus 25V ada R 22 kg dengan nomor urut 480 diteruskan ini juga angus sudah saya ganti diteruskan ke sini ini masuk ke jalur ABL melalui diode 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 4148 IN4148 sudah saya ganti diteruskan ke R ini nilai nomor urut 473 dengan nilai R 100 kg nah sekarang saya tes dulu apa sudah normal apa belum on TV nyala gimana responnya ini gambar masih ngeblank putih masih ngeblank enggak saya perlihatkan tapi saya beritahu wajah masih ngeblank ini dikarenakan mungkin IC-nya sudah rusak soalnya air yang dari ABL tadi sudah hangus diodanya sudah rusak semua air hangus jadi ini mungkin gendala bisa juga dari IC-nya sudah tidak sudah rusak terganggu dari flyback-nya yang rusak ini sudah sampai di sini tapi enggak keluar IC-nya ini panas sekali kemungkinan IC-nya ini juga rusak akan saya carikan IC-nya seri IC-nya 8893 CPB NG CPB NG 6N A3 saya carikan dulu IC-nya ini ini saya dapat IC-nya dengan nilai dengan nilai yang sama 8893 CPN B NG 6N A3 akan saya untuk mengganti ini ini saya ambil dulu saya coba dulu terima kasih di sini di sini di sini terima kasih Terima kasih Ini dengan nilai yang sama, akan saya ganti. Terima kasih telah menonton! Saya cek dulu dengan kali satu, saya cek kakinya satu persatu, barangkada ada yang nyambung, lihat avonnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sudah, sudah tidak nyambung. Saya pasang dulu. Sudah semua pergantian. IC sudah diganti semua, sekarang akan saya coba hasilnya. Terima kasih telah menonton! Tunggu hasilnya. Ini gambar sudah oke. Saya perlihatkan dari belakang sementara gambarnya sudah kelihatan. Nah, ini gambarnya sudah kelihatan dari sini. dari IC-nya juga kena. Nah, sementara saya perlihatkan gambarnya sedikit. Sudah. 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 Oke. setelah penggantian. Setelah penggantian, ini hasilnya. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!